Hai Verbalover, kembali lagi di channel Chanja Zinspon Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga Seperti apa videonya, mari kita simak bersama Dilansir dari media Malaysia Malaymel Malaysia U23 akan mengagendakan sejumlah laga uji coba Salah satu laga uji coba yang akan dilakoni Malaysia U23 Adalah melawan Sabah FC Rencananya pertandingan ini akan digelar pada pekan depan Laga ini menarik mengingat Sabah FC diperkuat oleh pemain asal Indonesia Sadil Ramdani Bisa dikatakan Malaysia U23 akan berguru kepada Sadil Ramdani Sebelum menantang Garuda Muda di piala FF U23 Tim busutan Ong Kim Sui itu baru saja menelan kekalahan Dalam laga uji coba melawan klub kasta kedua Liga Malaysia Kuching City FC Pada Sabtu 29 Januari 2022 Sementara itu timnas Malaysia U23 juga dikabarkan sedang dalam tekanan Hal ini tak terlepas dari hasil buruk yang diraih timnas Malaysia Senior di piala FF 2020 lalu Rumor beredar dan gencar ini datang dari kota Manchester Pep Guardiola meminta manajemen Manchester City mendatangkan pemain muda yang masih berusia 20 tahun Keinginan Pep Guardiola itu guna menambah barisan kekuatan sekuat Manchester City Dalam lanjutan Liga Inggris dan Liga Champions Di saat Pep Guardiola akan mendatangkan pemain muda Sosok Prata Marahan sedang ramai dikaitkan dengan Manchester City Sebagai suatu alasan termasuk keinginannya merumput di Eropa bersama Manchester City Yang menjadi tim favoritnya sejak kecil Hal ini selepas aksi heroik lemparan jauh Prata Marahan Yang berbuah gol dalam laga timnas Indonesia versus Timor Leste Dalam laga tersebut Prata Marahan tak hanya membuat gol dari lemparan jauh Namun mencetak satu gol dari tendangan penalti Dan menjadi man of the match dalam laga yang berlangsung di Stadion 1 Wayan Dipta Gianyar Bali Pada Rabu 27 Januari 2022 Pemain muda yang dibidik Pep Guardiola, Nico Gonzalez Yang merupakan jebolan Akademi Barcelona Dan musim ini diorbitkan Xavi Hernandez di sekuat utama Bersama Katalan, Gonzalez telah dimainkan sebagai starter sebanyak 11 kali Dengan catatan mencetak dua gol dan satu asis Menurut sport dari Tim Tok, City tertarik pada pemain muda Barcelona, Nico Gonzalez Guardiola dilaporkan merasa Gonzalez cocok meskipun dia kurang pengalaman Sebagai gelandang bertahan, ia dipandang sebagai pengganti siap pakai untuk Fernandinho Ketika ia meninggalkan juara Inggris Tulis pemberitaan tersebut yang dikutip Serangnews.com Minggu 30 Januari 2022 Timnas Indonesia naik ke pot 3 drawing babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Yang dilangsungkan pada Kamis 24 Februari 2022 Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia dua kali menang atas Timor Leste Dalam FIFA Matchday Januari 2022 Pecinta sepak bola Indonesia boleh berharap dengan kipra Timnas Indonesia Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Yang dilangsungkan pada 8-14 Juni 2022 Sebab kemungkinan besar saat turun di ajang tersebut Timnas Indonesia sudah diperkuat empat pemain keturunan yang kini dalam proses naturalisasi Selain itu Timnas Indonesia juga bisa dibela Mark Brock Yang per April 2022 sudah genap 5 tahun berada di Timnas Indonesia Dengan hadirnya nama-nama di atas Pola yang bakal digunakan juru taktik asal Korea Selatan itu Kemungkinan besar mengandalkan formasi 3-4-3 Prediksi line-up Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 Tiga-empat-tiga Nadio Arga Winata Sandi Wals Jordi Ahmad Miss Hilgers Asnawi Mangku Alam Pratama Arhan Riki Kambuaya Mark Brock Egi Maulana Fikri Witan Sulaiman Ragnar Orat Mangun Pelatih Timnas Indonesia Sinteyung menanggapi protes pelatih persebaya Surabaya Aji Santoso terhadap kebijakan pemanggilan pemain dari PSSI Kebanyakan pelatih senang pemainnya mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia Namun pelatih persebaya Surabaya Aji Santoso justru menunjukkan respon yang sebaliknya Aji Santoso melayangkan teguran keras kepada PSSI terkait kebijakan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia Dikarenakan 5 pemain yang dipanggil dari persebaya adalah Menanggapi hal tersebut Sinteyung pun menanggapinya dengan bijaksana Jadi apapun semua jadwal dibicarakan ke PSSI Saya berharap tidak ada salah paham untuk ini Saya ada pengalaman pernah melatih klub Jadi saya tahu susahnya seperti apa Saya berusaha sebaik mungkin dalam memilih pemain dan berbaik hati ke Tim Profesional Liga 1 Ungkasnya Pada sebuah video wawancara yang diunggahnya di Instagram Ia mengatakan bahwa ia ingin mengubah sistem persepak bolaan di Indonesia Salah satunya dengan mengirimkan Asnawi ke Ansan Greener Hal ini dilakukan agar apa yang telah diupayakannya bertahan hingga 10 tahun ke depan Dan menjadi bibit yang baik untuk generasi selanjutnya Sinteyung tidak mengatakan bahwa semuanya begitu Ia berani merekomendasikan Asnawi ke Ansan Greeners Karena ia berbeda Asnawi mangku alam adalah pemain yang gaya bermainnya cocok dengan gaya Korea Jika ia bekerja dengan baik, ia bisa masuk ke Liga 1 Katanya dengan yakin Ditanya mengenai pemain naturalisasi Sinteyung masih keke pada pendiriannya bahwa bukan naturalisasi yang dia inginkan Melainkan mengundang orang-orang Indonesia yang berdarah campuran untuk datang Dan bermain dengan tim Nas Indonesia Saya bisa membuat satu tim dengan pemain bagus Dengan pemain berdarah campuran Jadi bukan pemain asing yang dinaturalisasi Katanya tegas Melansir dari situs Transfermark Sirus Margono Keeper Panathinaikos Lempar kode gabung tim Nas Ia tercatat memiliki keluarga negara ganda Yakni Amerika Serikat dan Indonesia Jika ingin membela tim Nas Indonesia Sirus Margono tentu saja harus memilih Indonesia sebagai negara asalnya Sama seperti yang pernah dilakukan Elkan Bagot Menanggapi kode dari Sirus Margono Nova Arianto masih belum bisa memberikan banyak keterangan Nova Arianto memilih irit bicara untuk menghormati Sinteyung dan juga Yu Jihoon Saya belum bisa memberikan komentar ya Biarkan Coach Sinteyung yang berhak menjawab itu Jawab Nova Arianto kepada BolaSpot.com Selasa 1 Februari 2022 Selamat menikmati 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 selamat menikmati